Halo sahabat tani, selamat berjumpa lagi di channel saya channel yang membahas tentang dunia pertanian khususnya pada tanaman padi ya sahabat pada video kali ini saya akan mereview untuk rangkaian tanki sprayer ya sahabat nah nanti saya akan buka semua rangkaian yang ada atau isinya untuk mempersingkat waktu dan durasi ini saya sudah bongkar semua tanki sprayer saya ya sahabat nah untuk langkah awal yang kita siapkan yaitu aki sebagai arus tegangan listriknya ya sahabat nah setelah kita menyiapkan aki lalu kita menyiapkan ini konektor untuk pengecasan ya sahabat nah disini tersedia dua buah kabel untuk yang merah ini yang plusnya ya sahabat atau yang netral kita sambungkan ke aki yang berwarna merah atau untuk positif nah untuk yang satu laginya untuk yang warna hitam kita sambungkan ke aki yang kutub negatif dan jika video ini bermanfaat silakan sahabat tani klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya ya sahabat setelah tersambung beginilah hasilnya sahabat nah lalu kita persiapkan alat satu laginya yaitu potensio ya sahabat gunanya pasti sudah pada tahu semua untuk membesarkan atau mengecilkan tangki sprayer kita nah disini tersedia tiga kabel ini kabel yang warna merah ini kutub positif nah kalau yang di tengah itu kabel berwarna biru dan sedangkan yang hitam itu kutub negatif ya sahabat sekarang kita sambungkan satu persatu ini kalau yang merah kita sambungkan ke aki yang kutub positif nah kalau yang hitam kita sambungkan juga ke kutub negatif atau aki yang kabel berwarna hitam ya sahabat untuk yang di tengah itu kabel berwarna biru kita sisipkan dulu nanti kita sambungkan dengan komponen-komponen yang lain ya sahabat nah sementara hasilnya kayak gini sahabat semoga bisa dipahami untuk alat selanjutnya disini kita akan menyiapkan salah satu komponennya lagi ya sahabat nah disini ada saklar ya sahabat nanti kita akan sambungkan ini bebas ya sahabat untuk penyambungannya bisa dibolak-balik kalau untuk saklar untuk kabel yang satunya kita sambungkan ke kutub negatif ya sahabat kutub negatif dari aki atau kabel yang berwarna hitam kita sambungkan kita sambungkan lalu untuk kabel yang satu lagi kita sambungkan ke kabel biru atau ke potensio ya sahabat itu kabel potensio yang berwarna biru tepatnya di tengah-tengah ya sahabat kita sambungkan nah hasil sementara beginilah sahabat semoga bisa dipahami dan untuk tahap selanjutnya kita siapkan lampu indikator tugasnya ini untuk mengetahui seberapa banyak sisa tegangan yang berada dalam aki ya sahabat nah untuk kabel yang berwarna merah kita sambungkan ke kutub positif dari aki sedangkan kabel yang warna hijau kita sambungkan dengan saklar ya sahabat nah beginilah hasil sementara semoga bisa dipahami lanjut untuk alat yang terakhir disini kita sudah menyiapkan satu buah dinamo ya sahabat nah untuk dinamo ini kabelnya ada dua untuk kabel yang berwarna merah ini kutub positif nanti kita akan sambungkan ke kutub positif dari aki sedangkan kalau untuk yang kabel berwarna hijau itu kutub negatif ya sahabat nah untuk sementara kita sambungkan dulu kabel yang berwarna merahnya ke kutub positif dari aki nah sedangkan ini untuk yang berwarna hijau nanti kita gabungkan atau kita sambungkan kabel rangkaian dari kabel potensio saklar dan lampu indikator ya sahabat nah seperti ini kondisi akhirnya semoga bisa dipahami ini menurut saya rangkaian yang paling mudah untuk kita pemula nanti kita akan cek satu persatu apakah rangkaiannya ini sudah benar dan berfungsi dengan baik mari kita lakukan pengecekan satu persatu untuk yang pertama kita melakukan proses pengecekan potensio ya sahabat nah dan alhamdulillah hasilnya sudah benar ya sahabat bisa kita lihat sendiri untuk lampu indikatornya menyala untuk tahap kedua kita lakukan pengecekan terhadap saklar ya sahabat dan alhamdulillah saklarnya juga berfungsi dengan normal untuk pengecekan yang ketiga kita mengecek untuk lubang charger ya sahabat nanti saya akan mempersiapkan dulu untuk charger dan arus listriknya disini saya sudah menyiapkan satu buah charger dan colokan listrik dan saya mau menyapa dulu bagi sahabat tani yang baru menemukan video saya apabila video ini bermanfaat silakan sahabat tani klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar ke depannya saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi yang menarik di seputar dunia pertanian ya sahabat sekarang kita colokan untuk chargernya ke lubang charger nah dan alhamdulillah ini lampu chargernya sudah menyala hijau ya sahabat lalu kita masukkan ke arus listrik dan alhamdulillah untuk lampu chargernya berubah menjadi warna merah ya sahabat itu artinya proses pengisian daya sedang berlangsung dan sesudah kita merangkai untuk langkah selanjutnya nanti saya akan pasangkan lagi rangkaian ini ke dalam tangkis sprayer ya sahabat semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang sedang membutuhkan sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani indonesia selamat menikmati